Selasai JSPBU di Kota Cimahi ngelarapkan konsep syariah munggaran. Eta konsep anon dipadalakan tenye yata eren operasional saliran 15 menit saban ngong adan. Eta teh dilakonan bikin umajak ke umat muslim sangkan ngelakonan sholat wajib jamaah awal waktu. Eta konsep tenang tunang adidik umat muslim sangkan lewi disiplin. Sebebaran menit samemeh Azan Lohor, Manajemen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Jalan Jenderal Amir Mahmud Kota Cimahi seharita nutup gerbang anumaket tulisan khusus. Eta tulisan khusus tenang rupa ditutup na operasional SPBU, jero 15 menit turta umajak ke sakum napagawe SPBU, sarta umat muslim anu ngalar ke eta jalan nyempetken waktu kersolat jamaah. Nalika ngong adzan lohor sakum napagawe anu keringaladinan masyarakat anu maruli BBM ngerenken pagaweanana. Eta pangajak teh lain ukur pikin pagawe katut staf SPBU. Horeng pangajak pikin ngalakonan sholat jamaah teh diiluan ku warga, utamana umat muslim anu ngalar ke eta jalan, boh anu rek muli BBM boh anu ukur ngaliwat. Sana jahan ku nandangan rugi balukar kagiatan anak eren jero 15 tepika 20 menit, warga rea anu ngarojong eta konsep anu dilarapken ku manajemen SPBU. Pihak anu ngolakon SPBU syariah Muhammad Faruq Ngeceskin, etahal teh bisa ngerenjatkan disiplin nalika aribadah, utamana ngalakonan sholat lima waktu dina awal waktu. Pertama, kita hidupkan dan cari dunia aja ya. Akhirnya kita tetap, jadi harus kita balans. Jadi Ibu mendukung nih program ini Ibu? Atau kan keluarga kan suka balat, dia kan suka balat, jadi kalau adanya 15 menit waktu di luar hati, bagus. Atau kan ngasih ini sebagai pengendara, gak keberatan kan? Gak keberatan kan? Malah bagus. Ngelewatan eta konsepte jero sapwe jumlah operasional eta SPBU, direnken sahelaan jero sajam kadang lewi, lantaran ayakawajiban ngalakonan ibadah sholat lima waktu dina islam, nya eta lohor, ashar, malgrib, isya, jeng, subuh. Eta konsepte mayang dilarapkan sangkan masyarakat utamana umat islam lewi tuhu karena parentah wajib di Allah subhanahu wa ta'ala dikenambah tur tangga wewegan kaimanan.